Kemudian di antara keutamaan beribadah menyebelih kerana Allah SWT, ini adalah salah satu bentuk bukti syukur kepada Allah SWT. Makanya Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Kawthar, Inna a'tayna kal-kawthar fasolli rabbika wanhar. Allah mengatakan, Wahai Muhammad, sungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau Al-Kawthar. Al-Kawthar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Ini adalah anugerah yang sangat agung. Setelah itu Allah mengatakan, Fasolli. Maka kalau begitu, sholatlah engkau Wahai Rasulullah, wanhar dan sembelihlah. Artinya ketabar ulama, sebagai bukti syukur engkau Wahai Muhammad, telah diberikan Al-Kawthar oleh Allah bukti syukurnya apa? Di antaranya dengan dua ibadah yang sangat agung. Itu sholat dan menyebelih. Saking agungnya menyebelih ini, Allah gandingkan dengan sholat. Jadi di sini menunjukkan agungnya menyebelih kerana Allah dari dua sisi. Pertama itu adalah digandingkan dengan sholat. Yang kedua itu adalah bukti seorang bersyukur kepada Allah. Makanya kalau di antara bukti, mana bukti anda bersyukur kepada Allah? Di antaranya saya punya rizki, saya menyembelihkan Allah. Bukti anda bersyukur. Alamah razaqah min bahayi matil an'am. Untuk mengingat Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Inna sholati wa nusuki wa mahyammat illahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan dari menyebelih adalah bahwasannya dalam syariat penyebelihan, kita juga melakukan sedekah. Karena sebagian daripada daging tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasannya, Menyebelih untuk Allah adalah ketakwaan. Katalah subhanahu wa ta'ala, لَيَّنَا لَوْلَوْلَهَا لُهُمُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَا كِيَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Tidak akan sampai kepada kalian dagingnya, tidak juga darahnya ketika kalian menyebelih, tapi sampai kepada kalian ketakwaan kepada kalian. Belikarnya diantara bukti takwa adalah seorang, Allah menamakan sebelihan yang ikhlas sebagai ketakwaan. Berarti sebagai bukti takwa, kita menyebelih kalau kita punya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua cukup untuk membangkitkan semangat kita kalau kita punya rizki, hendaknya kita menyebelih. Alhamdulillah, bagi orang yang punya rizki tidak begitu berat. Dan dia hanya setahun sekali, kemudian satu kambing mewakili satu keluarga, saya rasa tidak berat. Harga kambing sekarang berapa? Mungkin 3 juta, saya nggak tahu harga berapa. Tapi ya 3 juta bagi orang yang memiliki rizki tentu tidak berat.